Oke, halo Hahaha Akhirnya Tadi gue habis buat konten Tadi Di M-Log Di Suru Kue Oranjamu Dan sekarang Kebetulan gue Apa namanya, udah lama Mau bikin konten bareng doi Hahaha Ini present terngeri loh Present terngeri Asian Street Music Terima kasih Apa namanya Akhirnya kesampaian juga Oh Asia Hahaha Hahaha Welcome Cecil Halo Dek, apa kabar Dek Apa kabar Dek Konten kali ini Isinya adalah gue nanya dia jawab Dia nanya gue jawab Oke Jadi kita saat sekarang sedang ada di Wapres Warung Apresiasi Bulungan Gak jauh dari Blok M Gak jauh dari M Blok tadi ya Ini gak sengaja Janjian Sama si Sylvia Udah lama Lo inget gak Dek Enggak Tahun berapa pertama kali kita ketemu Lo masih inget gak? Tahun berapa? 2011 2011 2011 2011 2011 elin 2011 Pertama kali dimana? Ingat Dimana ya? Empoin Sunter Eh bener gak sih? Ya itu bener sih, Lu San Ya iya lah, udah jadi juri gitu lah ya Terus gue nanti sih gitu Berarti udah ada 9 tahun 9? Ya, 9 tahun Oh ya waktu itu gue bawa Yulenga ya? Iya Oke, ingetannya masih kuat ternyata Jujur gue sendiri agak-agak Yang ingetan jangka banyak gue inget Kalau jangka pendek gue suka lupa jangka Jangan lupa, parkir mobil dimana itu gue suka lupa Keparin mana ya Pak? Itu kalau jangka pendek gue suka lupa, jujur aja Ntar kalau seminggu kemudian gue balik Berisik ya disini ya It's okay Yang jelas Yang jelas sudah 9 tahun Eh bukan gak tau, 9 tahun pertemanan kita 2011 Gue jujur aja memori gue ilang Pertama kali ini, tapi menurut Cecil Itu di sebuah tempat Di daerah utara ya Club ya, kalau gak salah Waktu itu terus Terus Apa kesan pertama lo waktu itu Kenal gue gimana sih? Kayak gue nih Di orang Pecicilan banget sih Tapi seru gak Enggak lo gue, gue ke lo nih Iya ah, lo melihat gue Kayak gitu nyeninya Tapi seru, tapi seru Maksudnya sih Padahal gue tuh nyenisi pertama kali Dan gue sempur bingung harus memakai Dia nyenisi, nyenisi nya rame banget Seru banget Kesan yang muncul pertama Pecicilan, tapi orangnya baik Kalo gak baik 9 tahun weh Teman kita Terus Terus Terakhir kan Kabar Bikin ASEAN STREET MUSIC Kerita dong sedikit ASEAN STREET MUSIC Sedikit Ini kontennya Gue nanya lo jawab Lo jawab Lo nanya, gue jawab ASEAN STREET MUSIC Dengerin, dengerin Gimana ya? Sedikit aja ASEAN STREET MUSIC Antar dia ngadu sama sahabat best friendnya Ini, ini Ya gitu deh ASEAN STREET MUSIC Katanya yang pertama bikin Ugalah, demi cintanya lah ya Enggak malah Bener itu karena cinta kita pada musik Indonesia Asia Dan semuanya kita bikin ASEAN STREET MUSIC Begintulah ceritanya pemirsa Jadi dari hati Dari cinta Untuk cinta kepada cintanya kita lah Jadi kebetulan kita punya teman Namanya Sebut aja ya Sebut aja ya Sebut aja Remy Muhammad Aku lihat Doi Apa namanya Menjalin pertemanan baik Hubungan baik Sehingga bikin sebuah project Namanya ASEAN STREET MUSIC Tujuannya tadi udah dijelasin Karena buatnya pake cinta Hasilnya pun juga Cukup Membuat orang Meringat ya Orang benda di terusin ya Betul Itu keren loh Seliling Asia ya Singapura Malaysia Thailand Filipina Itu bikin konten-konten yang berhubungan dengan musik Perkembangan musik di Asia Seperti itu Jadi seperti itu Nah Itu muter-muter gitu di kamera Gue gak tau nih Ini hasilnya bagus apa enggak Karena Backstone musiknya Teramat sangat kenceng Gue gak tau kira-kira Hasilnya bagus atau enggak Kira-kira gimana Bagus ya Oke Kita lanjutin Kalo bagus kita lanjut Kalo enggak nanti kita bikin di tempat yang lain Ya bener Nah Mau di Stop dulu Hah Musik kayak kenceng juga sih Iya Gak apa Mau lanjut ke tempat lain gini Bentar Oh masih penasaran Jadi gini aja Ehm Sebenernya ini kan ketibaan ya Tadi udah mulai slow Gue gak tau ini musik 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 Jadi ini kayak backstone sih Musiknya bisa dikecil-dikit Iya Ini mau kecil Ya request dikecilin Pista kapanya Gapapa terus aja On camera On terus Ya Kita minta tolong dikecilin dikit Di dekit Di dekit Soalnya itu cukup mengganggu konsentrasi Pembuatan konten Berpikir-pikir Apa Mengolah kata Tanya jawabnya Makasih ya mas Iya Ada iklan nih Ada iklan Kita lagi jadi pas sinta Lagi ada problem Jadi gitu sisya Jadi udah diceritain tadi tentang ASEAN Street Music Sebelum ASEAN Street Music Sebelum ASEAN Street Music Kementerian sama Doi Bikin Asia Individu Asia Individu itu ada beberapa konten Dan interview Pencarian bakat presenter Amat elu Sebelum ASEAN average изменit Amat elu ya Amat elu Sama Remy Sama editingnya dia Karena biasanya gini Dulu jaman-jaman Pada saat itu Dalam sebuah event, kita bisa dapat beberapa konten, konten interview band, konten wawancara si penyelenggara, konten wawancara si punya tempat, terus kita bikin konten-konten pemilihan presenter dan banyak lagi. Waktu itu ya, makanya luar biasa banget itu si anak itu ya. Jadi seperti itu, dan menariknya biasanya kalau udah dalam satu hari mendokumentasikan, membudiokan, itu malamnya dia langsung tuh bergerak, bikin, di-editing, untuk kemudian di-share ke gue, lalu kemudian gue tuh yang nge-browse. Akhirnya kita bikin banyak bikin konten waktu itu. Dan lanjutlah ASEAN STREET MUSIC. Kalau salah dia lalat ya? Enggak sih, beda. Beda sih pertininya ya, tujuannya beda. Karena waktu itu pergerakannya lebih banyak di Indonesia, di Jakarta, kalau ASEAN STREET MUSIC, dia keluar ya? Enggak, ini juga pasarnya beda. Sebenarnya kalau ASEAN STREET MUSIC itu, kita lagi ke musik jalanan, kita pengen membuat orang-orang yang di jalanan, street food pun kalau bisa diangkat. Jadi bener-bener about street, sebenarnya gitu. Jadi konten yang kita lah. Terus kenapa? Enggak, terus kenapa nggak jalan? Nah, pertanyaannya, kenapa nggak jalan? Kenapa? Kenapa ya? Karena lockdown itu SBB. Serius loh. Ya boleh kalau dituliskan, silahkan. Enggak, jadi serius itu karena lockdown? Terhenti karena lockdown? Enggak sih, karena apa itu? Karena apa dong, Ma? Kenapa sih nggak berhenti sih sebenarnya? Cuma nggak buat lagi aja. Belum buat lagi. Belum produksi lagi. Mungkin kalau ada rezeki dan jodoh, jodoh, ya coba dibolt itu gitu. Amin. Kalau jodoh, Bang. Amin. Ya udah gitu deh. Gantian dong, gue nanya, jawab. Ya boleh, boleh. Karena memang konten ini seperti yang dijelaskan tadi adalah gue nanya, dia jawab. Dia nanya, gue jawab. Gantian, lu mau nanya apa? Gimana nih, Bang? Kasus lu sama si Piki Presetio? Hah? Lu kok nggak ngerti sih? Kata gue udah komit, karena gue komit, pertanyaannya gue jawab. Pertanyaannya apa? Biasanya infotainment nanya, dia nggak mau jawab. Nggak mau, dia ketemuan. Takut, nggak komen nyatanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Gimana, Bang? Amal kasusnya di Piki? Alhamdulillah bicara Piki. Baik-baik aja, dia sudah ada satu bulan lebih di dalam hutan. Masih ada komunikasi, Alhamdulillah kooperatif dari pihak Ntar Salemba. Yang jelas sedih juga ya, karena kita mau bikin videoclip Kamis Jumat ini di Bandung sama anak-anak kudeta. Tapi nangis, aduh gue pengen ikut katanya. Padahal aku habis dari Bandung. Besok mau ke Bandung. Iya, udah capek. Jadi itu, kalau lu tanya soal Piki, ya Alhamdulillah baik-baik aja dan tetap berjuang untuk menjaga maruah dan harga dirinya sebagai lelaki, sebagai suami. Pada saat itu masih menikah. Pada saat itu masih menikah. Pada saat itu masih menikah. Sebenarnya tempat yang tadi kan, barulah kita diketahui, gue orang yang tau persis kejadian itu. Ke TKP. Karena gue hukukin, TKP. Akhirnya kita tetap ikut. Aku ga ikut lho. Gitu. Udah ya, puas jawabannya. Ya lah, puas. Iya. Jadi udah berapa menit itu? Sebelas menit. Udah lama, ga bisa. Ini minggu 12 menit. Udah bos udah orang nontonnya. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Pertanyaannya. Hal paling gila apa yang ga pernah terpikir lho lakuin tapi lho lakuin? Hal paling gila apa yang ga pernah lho pikir lho lakuin tapi ternyata semuanya udah lho lakuin kan? Tapi melet lo itu gila. Gokil. Gue ga pernah nyata itu gue lakuin. Tapi ternyata sudah gue lewati dan gue lakukan. Apaan dong yang inget-inget aku? Kapan inget-inget apa? Oh. Hal yang apa dong? Putus kayaknya putus aja lah ya. Putus gitu ya. Putus acara. Bertahun-tahun ga jelas. Lakukan hubungan. Percintaan. Percintaan. Terus bisa putus. Yes. Alhamdulillah. Yes. Gitu lah. Lo melakukan kebunan-kebunan itu menurut lo itu gila dan akhirnya putus dan... Ya gila sih. Gila aja karena mudahannya gila. Gak, gak sakit tuh. Oke Cecil. Udah cukup lewat 10 menit. Thank you. Cecil, Sylvia, Arinote. Oke. Kita lagi ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Abis ini kita mau ketemuan sama temen-temen dari Point View TV. Jangan kemana-mana. Nanti kan. Bye. 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 Bye.